Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kediran pemain asing menjadi bagian dalam dinamika berlangsungnya kompetisi sepak bola di Indonesia. Adanya pemain asing diharapkan menunjang permainan sebuah tim atau performa ketika bertanding di lapangan melalui kemampuan teknis atau pengalaman. Harapan serupa dimiliki Persija Jakarta kala itu ketika mendatangkan Marko Motta pada awal Februari 2020 lalu untuk menyambut kompetisi Liga 1. Bergabungnya sosok Marko Motta membawa segudang pengalaman sebagai pemain di kompetisi papan atas Eropa. Dibalik segala torehan pengalaman yang ia dapatkan, tentunya tidak lepas dari dukungan sang belahan jiwa super seksi yang selalu mengisi hari-harinya. Nah, pada segmen kali ini, 90 Minutes akan merangkum kisah perjalanan cinta Marko Motta bersama sang istri. So, let's check this out! Bernama lengkap Marko Motta lahir di Merate, Italia 14 Mei tahun 1986. Pemain asal Italia ini berpostur tinggi badan 1,86 meter. Marko Motta terbiasa bermain sebagai bekanan. Marko Motta memulai karir sepak bolanya di Klub Atalanta pada tahun 2000 hingga 2004. Menurut transfer market, di kurun waktu 2005 hingga 2014, ia sudah memperkuat beberapa klub di Liga Italia. Juventus jelas jadi salah satu klub seri A Italia yang pernah dibela Marko Motta. Ia bergabung dengan Juventus pada musim panas 2011 setelah diboyong dari Udinese. Jauh sebelum membela Juventus, Motta mengawali karir bersama Atalanta. Ia kemudian dipinjamkan beberapa kali ke sejumlah klub seri A Italia lain, yakni Torino dan AS Roma. Barulah pada musim panas 2009, Motta mulai menapaki perjalanan karir yang baru. Motta hijrah ke AS Roma dengan mahar transfer sebesar 3,5 juta euro atau setara dengan 52,6 miliar rupiah. Liga Champions dan Europa League lama berkarir dengan klub-klub top seri A Italia, tentu membuat rekam jejak karir Marko Motta tampak menterai. Bahkan, Marko Motta pernah merasakan ketatnya persaingan di kompetisi bergensi seperti Liga Champions dan Europa League. Motta tampil di Liga Champions bersama Udinese dan AS Roma di dua musim berbeda, yakni 2005-2006, serta 2008-2009. Ia bahkan sempat tampil membela AS Roma dalam laga 16 besar Liga Champions kontra Arsenal. Sementara di ajang Europa League, Motta tampil bersama AS Roma dan Juventus. Dari kedua klub itu, Motta total bermain sebanyak 8 kali menghiasi pentas Europa League. Obonia Nicosia, klub Liga Siprus, kemudian menjadi pelabuhan karir Marko Motta berikutnya pada Juli 2018 hingga 2019. Suasana kompetisi sepak bola di Jakarta kemudian menarik hati Marko Motta, terutama atmosfer pertandingan kandang Persija. Setiap pertandingan yang dijalani Persija selalu berhasil menghadirkan sekitar 60 hingga 70 ribu penonton yang datang ke stadion. Menurutnya, Persija adalah salah satu tim terkenal di Asia. Dan tentunya hal mengingatkan ia kepada suasana kala ia membela klub Italia AS Roma. Hanya saja karir Marko Motta di persepak bola Indonesia diwarnai dengan pengalaman mendapatkan kartu kuning kedua pada gelaran Pelamen Fora 2021. Kartu kuning kedua serta pengusiran keluar lapangan itu diberikan wasit pada lig pertama, semi-vinal Pelamen Fora 2021, antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar yang berakhir seri 0-0. 1 April 2022, Persija Jakarta resmi tamu perpanjang kontrak Marko Motta. Selama berserahkan Persija Jakarta, pemen berpaspor Italia itu tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 2 gol serta 3 asis. Marko Motta menggoreskan kenangan manis bersama Persija Jakarta. Pemen berusia 35 tahun itu mengantar Persija Jakarta menjadi kampiun Pelamen Fora 2021. Ia Marko Motta yang selalu berpindah-pindah klub memaksanya harus selalu menyesuaikan dengan klub-klub barunya. Beruntung ia selalu didampingi oleh wanita cantik sang tambatan hati yang selalu setia di sisinya, yakni Scarlett Reyes Morata. Scarlett Reyes Morata merupakan seorang desainer interior yang mumpuni. Morata dan Motta sendiri menikah pada 23 Juni tahun 2018, saat ini keduanya sudah dikaruniai seorang putra dan putri. Selain menjadi desainer interior, Scarlett juga aktif di Instagram. Melalui akunnya, dia membagikan kehidupannya kepada lebih 12 ribu pengikutnya. Banyak foto-foto Scarlett yang menampilkan kehidupannya dengan Marko Motta serta anak-anaknya. Namun, adakalanya Scarlett hanya menampilkan foto dirinya sendiri. Salah satunya perempuan bertubuh indah ini memposting dirinya sedang berada di lautan. Dia terlihat mengenakan bikini dengan tampilan foto hitam putih. Sementara itu, sebagai seorang desain interior, Scarlett rutin memamerkan karya-karyanya melalui akun Instagram at Scarlett Reds Interiors. Dalam beberapa karyanya, Scarlett memperlihatkan sejumlah ruangan yang menjadi hasil karyanya. Kemesraan keduanya kerap ia pamerkan melalui unggahannya yang lain. Ia mengunggah foto seksi berbikini di pinggir pantai. Memakai bikini berwarna merah muda dan bertopi, dia tampak berpose dengan ditemani Marko Motta dan putranya yang asik bermain pasir. Pun saat Motta menyelipkan pujian penuh cinta di media sosial saat merayakan ulang tahun istrinya Scarlett Reds Morata. Scarlett Reds Morata mungkin akan menjadi wanita paling bahagia di dunia saat itu. Tepat di hari ulang tahunnya, dia mendapatkan satu baket bunga mawar putih dari Marko Motta. Hal ini terungkap melalui video singkat yang diunggah di akun media sosial Instagram milik Motta pada hari Sabtu 4 April 2020. Pada video itu, Morata memperlihatkan sebakat bunga mawar putih sebagai hadiah ulang tahunnya. Terima kasih cintaku di berbagai kota dan situasi. Perhatianmu tidak pernah gagal. Cintamu juga tidak pernah gagal. Ini adalah kado teraneh. Namun selamat ulang tahun, kita semua adalah rumah dimanapun kita berada. Tulis Morata. Nah, itulah tadi ulasan karir hingga perjalanan cinta Motta dengan sang istri seksi Scarlett Reds Morata. Nah, menurut kalian kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita ulik? Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!